Saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengikuti program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalapas, yakni Cuti Menjelang Bebas untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran yang selama ini sudah istilahnya membina, membina saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing, pada titik bebas atau merdeka. Itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya, sahabat lama saya, Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik PBHNI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya, Gede Pasek Suwardika, dan banyak yang lain. Ini ada, pokoknya banyak lah, dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman lapas suka miskin ini Buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya Tapi semuanya yang hadir di sini, maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, Dan semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah, kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen, Dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri Tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini Karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan Tetapi Alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalabas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial Minta maaf bahwa itu Alhamdulillah tidak terjadi Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan teman-teman, dukungan para sahabat Saya tetap bisa hadir, hidup, tegak berdiri, bukan hanya hidup Menurut saya, saya hadir disini dengan sadar, dengan sehat dan waras Yang kedua, saya juga mohon maaf Kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama disini Terhitung hari ini berarti sembilan tahun tiga bulan Waktu yang cukup lama Itu hampir dua periode pasangan di DPR itu Mohon maaf kalau ada yang berpikir Dengan waktu yang lama itu Kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa bisa memisahkan saya Dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai Karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit, semangat, ikatan komitmen Dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju Itu akan membuat yang berpikir seperti itu Mohon maaf Seperti tidurnya di siang hari Tidur di siang bolong Jadi sungguh saya mohon maaf Saya juga mohon maaf Kalau ada yang menyusun skenario besar Bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini Menganggap bahwa Anas sudah selesai Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat Tetapi sehebat apapun, sekuat apapun Serinci apapun skenario manusia Tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan Salam ala Nabi Muhammad Wa makaru wa makarallah ballahu khairul makirin Dengan begini saya ingin mengatakan pada kita semua Bahwa saya ingin berpikir ke depan Kedepan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf Mohon maaf kalau ada yang berpikir Saya keluar merdeka, bebas ini Kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan Saya katakan mohon maaf Tidak Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan Anda dalam perjuangan keadilan itu Ada yang merasa termusuhi Mohon maaf bukan karena saya hobi permusuhan Tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan Jadi hati saya, sikap saya adalah sikap persaudaraan, sikap persahabatan Itu ingin saya garis bawah ini Dan mohon maaf sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain Tetapi saya menduga Pak Kalapas dan Pak Kadipas itu sudah Ya capek mendengarkan Jadi kita lanjutkan nanti di tempat berikutnya Karena tentu beliau ini tugasnya sampai disini dan berikutnya Nah karena itu Saudara-saudara sekalian Dalam tradisi para aktivis Saya ingin sampaikan yang terakhir Dalam tradisi para aktivis Pertandingan, kompetisi itu hal yang biasa Kami para aktivis diajarkan itu sejak kecil Sejak bayi Bayi sebagai aktivis Tetapi buat saya Pertandingan itu dalam konteks demokrasi Adalah pertandingan yang jujur, fair, terbuka Dan objektif Pertandingan yang terbuka jujur dan objektif Tidak boleh Menggunakan pihak lain Tidak boleh pertandingan Pakai teknik lama Nabok milih tangan Ini pertandingan yang jujur Kalau tidak ada pertandingan yang jujur Sesungguhnya buat para aktivis Tidak tertarik untuk ikut Pertandingan Itulah yang ingin saya Sampaikan Sekali lagi terima kasih Pak Kalapas, Pak Kadipas, Pak Gapapas Dan kita semua yang hadir di tempat ini Mudah-mudahan hari ini menjadi titik langkah saya Kita dan kita semua untuk tetap mencintai negeri ini Kita semua para aktivis tidak mungkin dicerit Ceraikan Tidak mungkin dipisahkan Kecintaan kita kepada negeri ini Kepada Indonesia Tidak mungkin kita diceraikan dengan komitmen kita Untuk Indonesia ke depan yang lebih baik Tidak mungkin kita semua bisa dipisahkan dengan semangat Untuk memberikan kontribusi dan bakti Untuk negeri yang kita cintai ini Mudah-mudahan negeri kita ini Makin maju, makin berkembang Menjadi negeri yang Baldatun, Toyibatun, Warobun, Gofur Negeri NKRI yang maju, makmur, bersatu Dan rakyatnya sebanyak mungkin menikmati Janji-janji kemerdekaan Inilah sekali lagi terima kasih Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Sekali lagi Saya ingin terakhir Memotikan Ini 45 boleh Pak Tosnali Pak Kondrat Merdeka boleh ya Merdeka boleh ya Merdeka lagi Merdeka 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 Allahuakbar 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 Hidup kalabas Hidup Terima kasih Selanjutnya Kita doa dulu Pak Jangan lupa subscribe ya Kepada Mbak Lufky Mohon ditipu doanya рудoten Say Yasu Kepada Mbak Lufky Unger Kepada Mbak Lufky Nže Yang Em B Some lusive Mum S Mes 分